Halo pak, aku mau beli pasir 100 truk dan semen 10 ton Hah, kok banyak amat sih dek, mau dipakai apa? Pak, mau dipakai untuk membangun rumah istana keluarga titan Jadi, butuh banyak material pak Ya ampun, rumah keluarga titan Iya pak, masa gak kenal sih titan itu raksasa Lihat tuh, dia ada di belakangku Titan kameramen dan speakerman, perkenalkan dirimu Halo, perkenalkan, aku adalah titan kameramen Dan aku, titan speakerman Aku butuh banyak material untuk membangun rumah raksasa yang megah Ya ampun, dia besar sekali Ya iyalah pak, namanya juga titan Titan itu raksasa, jadi butuh rumah yang besar Oh, begitu ya dek, harganya 150 miliar Oke tenang pak, nanti akan ditransfer uangnya sama papaku Karena papaku kaya raya Wah, mantap Kak Mail, emang anak sultan dah Ya sudah, ayo kita bawa materialnya Biar kita bisa cepat membangun rumahnya Pak, bentar bentar, nanti gimana bawa pasirnya Pasti banyak sekali Tenang pak, nanti akan ku bantu Kuangkat truknya Hahaha Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Ma'il curut Si bocil sultan Bersama kita Upin dan Ipin Ya pemirsa Sekarang kita berada di pabrik material Untuk membeli pasir Dan material bangunan pemirsa Nah, jumlahnya banyak sekali nih Kita beli 100 truk pasir Dan 10 ton semen pemirsa Untuk membangun rumah istana keluarga Titan Mantap jiwa Pasti nanti jadinya megah sekali Karena ukurannya raksasa ya Keluarga Titan Bentar lagi, rumahmu akan jadi nih Kalian senang gak? Ya senang lah bocil Ayo kita bawa semua materialnya Aku ingin cepat membangun rumahmu lagi Haduh Titan Speakerman nih Dia gak sabar Ingin menempati rumah barunya pemirsa Eh benar bentar Kita kan membawa banyak material Emangnya kuat gak nih Titan Speakerman dan kameramen? Jangan meremehkan kami bocil Kami pasti kuatlah Membawa semua materialnya Udah sini Akanku angkut sekarang Hah? Yang bener Titan Kameramen? Haduh sombong sekali kau Padahal kita mau membawa 100 dam truk ukuran besar ya Atau sebesar itu woy? Bayangkan Kalau diangkat Titan Kuat gak nih? Aku gak percaya pemirsa Pak disini ada berapa truk pasir Yang sudah disiapkan Baru ada 4 dam truk nih Lagian sih Pesen banyak sekali Untuk buat rumah raksasa lagi Ya sudah pak Gak apa-apa 4 dam truk akan diangkat Sama keluarga Titan Bentar pemirsa Kita harus hitung bersama-sama ya Bener ada 4 gak nih? Disana ada 1 2 3 Dan 4 pemirsa Oh betul woy Berarti nanti Kita harus kembali lagi kesini Untuk mengambil material lagi ya Aduh Lihat nih Besar sekali woy truknya Rodanya aja Segini Bayangkan Kalau kita dilindas Pasti akan meninggoy pemirsa Bapak Mukidi Kau ngapain sih? Nyari apa? Di bawah ban Aku mencari si Apin bocil Si Apin hilang Takutnya Terlindas Mobil Dam truk ini Hah? Yang bener Bapak Mukidi? Aduh Kalau dilindas Apin pasti meninggoy pemirsa Aduh Apin Apin Kau dimana? Oh terdengar tuh Suaranya si Apin Dia ketawa-ketawa Bapak Mukidi Pak Coba bocil Cari dia Aku sedih nih Oke Bapak Mukidi Akanku bantu cari nih Upin-Ipin Bantu cari si Apin ya Kayaknya Dia ada di bawah Dam truk ini pemirsa Aduh Apin Ada-ada aja Kelakuannya Ah kayaknya Si Apin ada di atas Kak Mail Hah? Di atas mana Upin-Ipin? Titan Speaker Man Kau liat si Apin gak? Iya Betul kata si Upin Ada di atas Mobil dam truk Dia lompat-lompat tuh Hah? Lompat-lompat? Haduh Nanti kalau jatuh Gimana pemirsa? Mana sih dia? Kok gak keliatan? Bentar-bentar Aku harus naik Ke atas Mobil dam truk Ya pemirsa Sekarang kita akan Mencari si Apin ya Katanya Upin Dan Speaker Man Dia ada di atas Mobil dam truk ini Pemirsa Gak keliatan boy Ayo naik Bocil Oke mantap Terus Naik lagi Bisa gak nih? Ayo Lompat boy Oh Itu si Apin pemirsa Hahaha Aduh Apin-Apin Loh 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 Bocil-bocil Kok malah turun lagi sih? Ayo lompat lah Oke mantap Sekarang Lompat lagi Bocil Oh Bisa pemirsa Mantap siwa Apin Kau ngapain sih Disini Nyusain aja kau Loh loh Kok dia malah kesitu boy Sambil ketawa-ketawa lagi Hahaha Ayo Bocil Semangat Tangkap tuh si Apin Karena dia bermain-main Di pabrik pasir ya Takutnya kalau tergiling Nanti Malah dia Hancur pemirsa Aduh Apin ini Apin kesini Apin Gak boleh main disitu Nanti Kau bisa jatuh Aduh Apin ini Tenang Kak Mail Aku akan menjaga Dari bawah sini Nanti Akanku tangkap Kalau Apin jatuh Loh 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 Si Apin kemana tuh? Dia naik ke atas Ubin Aduh Apin awas hati-hati Ya pemirsa Si Apin malah naik ke atas sana ya Aduh Berbahaya sekali Woy Ini mesin Penggiling pasir Pemirsa Apin jangan main-main lah Ini bukan permainan Woy Ayo Bocil Kau harus bisa naik Satu Dua Tiga Oke mantap Sekarang Waktunya tangkap si Apin Apin sini Sini Digendong Bocil Loh Bocil Salah kocak Bukan ditabrak kayak gitu Ayo sini Apin ku gendong Jangan main-main disini Berbahaya Aduh si Apin itu Nanti gendong malah gak mau Awas Berbahaya Apin Ya ampun Si Apin jatuh Pemirsa Aduh Sampai Guling-guling lagi Oh Tapi dia kuat sekali Pemirsa Dia langsung ketawa Haduh Apin Aneh sekali kelakuannya Pemirsa Tapi meskipun dia bagi Dia kuat ya Jatuh dari sini Dan Terguling Tetap bisa Ketawa Woy Loh Sekarang ganti Bocil Ya ampun Bocil Haduh Aku kepleset nih Dan langsung jatuh Kepalaku Kebenturban lagi Udah Bocil Udah Bocil Gak apa-apa Woy Yang penting Kau masih selamat Sekarang Tangkap tuh si Apin Haduh Jangan sampai dia main-main lagi Sini Apin Sini Apin Kau gak boleh nakal Kugendong sekarang A few inches later Udah Apin Diam Gak boleh nangis Asalnya sendiri Kau bermain-main terus Disini itu Bukan wahana Tapi pabrik Iya nih Si Apin Ada-ada aja Kelakuannya Ayo Kita pergi Ke proyek Pembangunan Rumah Titan Pak Iya Upin Kita harus cepat-cepat Sebelum Sore hari Ayo Waktunya Diangkat nih Damtreknya Oke Pemirsa Ayo kita persiapan Menuju ke rumah Titan ya Mantap jiwa Oh Lihat tuh Titan Kameramen Sudah mengangkat Damtreknya Pemirsa Ya ampun Kuat sekali dia Lihat tuh Padahal Lebih besaran Damtrek Daripada Badannya Woy Pak Kita Gak bisa meremehkan Kekuatannya Ya Pemirsa Titan Kameramen Kau beneran kuat Ya kuat Bocil Jangan meremehkan aku Sekarang Akan kuangkat lagi Damtreknya Segini doang sih Masih enteng Hahaha Aku akan Mengangkat Satu lagi Ayo Speakerman Kau angkatlah Damtreknya Haduh Aku males Sekali nih Kameramen Haduh Aku males Sekali nih Kameramen Disuruh Ngangkat-ngangkat Seperti ini Pak Hah Males Ayo cepat Rasakan nih Haduh Sakit nih Jangan ditembak Laser lah Makanya Cepat bergerak Biar rumah kita Cepat dibangun Nanti Kita bisa menempatinya Oh iya ya Ya sudah lah Akan kuangkat Ultraman Taruh Bantuin ya Gak maulah Berat nih Kalian saja Haduh Kau itu Ultraman Masa males Malesan sih Ya sudah Akanku angkat nih Dua Damtrek ini Aku pasti kuat Aku akan menggunakan Jurus roketku Bentar Titan Speakerman Aku naik dulu Di atas Damtrek Nanti Langsung kau angkat ya Ya sudah Bocil Cepat naik Oke Pemirsa Bocil langsung Masuk ke dalam Damtrek ya Wih Damtrek ini Akan diangkat Dan terbang Bersama Titan Speakerman Wah Seru sekali nih Kita akan terbang Diangkat Titan Speakerman Ipin Ayo kita naik A few moments later Hahaha Ayo Titan Speakerman Waktunya terbang Kau kuat gak sih Aku duluan nih Wah Belan-belaninya Titan Speakerman itu Menghinanku Oke lah Aku juga kuat Semuanya Udah siap kan Waktunya aku terbang nih Siap Titan Speakerman Ku bantu juga Mengangkat Mobil Damtreknya Bentar Bentar Ada yang ketinggalan nih Semainya Juga di bawah Juga di bawah Haduh Oke lah Akanku angkat juga Semoga aku masih kuat Nanti aku akan mengeluarkan Kekuatan Roketku Hahaha Oke pemirsa Sekarang semennya Juga sudah diangkut ya Mantap Mantap Ayo Waktunya terbang Apakah Speakerman ini Kuat ya pemirsa Mengangkut Mengangkut 2 Damtrek Dan Material semen Woy Satu Dua Tiga Ayo terbang Widih Kuat nih pemirsa Mantap jiwa Lihat tuh Hahaha Dia sampai mengeluarkan Kekuatan roketnya ya Wih Keren sekali Ayo Kita menuju Ke proyek rumah Titan pemirsa Yang ada Di kutub utara Aduh Kita harus cepat nih Awas Hati-hati Titan Speakerman Jangan sampai Truk ini jatuh Oh tenang Kita pasti bisa Ultraman taruh Aku Akan mengeluarkan Kecepatan penuh nih Akhirnya Sebentar lagi Kita akan sampai Jeey Kekuatan ku Udah hampir habis Waduh Lihat tuh Apa yang terjadi Di sana Kok rumahmu Meledak sih Oh Iya nih Ternyata ada Pasukan Skibiri Toilet Ngapain mereka Di sini Woy Kok apain Rumahku Skibiri 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 Rumahmu Kuhancuri nih Hahaha Lihat tuh Sekarang Ultraman Udah kuhajar Sekarang Giliran kalian Keluarga Titan Hah Kau ingin menghabisiku Rasakan nih Akanku tembak laser Awas Hati-hati kameramen Nebaknya Nanti malah kena Rumah kita Udah Gak apa-apa Yang penting Kita bisa mengalahkan Robot Skibiri Toilet itu Dan diberaninya dia Menguasai rumah kita Wah Iya nih Jauh Sekali Robot Skibiri Toilet ini Cepat minggir kau Skibiri 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 Hahaha Sekarang aku semakin kuat Udah Lawan aku terus Waduh Robot Skibiri Toilet Balas jendam pemirsa Dia malah menembaki Titan Speakerman Tapi gak bisa pemirsa Karena terkena Dump truck ini ya Mantap jiwa Aduh gimana nih Baru aja mulai pembangunan Tapi kenapa Rumahnya sudah dikuasai Sama Skibiri Toilet Pemirsa Aduh Oh Titan Kameramen Kayaknya kita harus kabur Hah Kabur Janganlah Ayo kita tembaki bersama Pak Oke lah kalau begitu Kau tembaki dari situ Aku Dari belakangnya nih Hahaha Skibiri 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 Membaki terus kalau bisa Aku kuat nih Yah pemirsa Ternyata robot Skibiri Toilet ini Malah menantang Keluarga Titan ya Dia semakin kuat woy Maaf semuanya Aku baru datang nih Aku akan membantu keluarga Titan Woy Skibiri Toilet Cepat Kau pergi dari rumahku Yang baru ini Yah pemirsa Titan Clockman baru datang Kocak Haduh Selalu terlambat Nah dia Hahaha Wah Lihat nih Titan Clockman Terus melunturkan Kekuatannya ya Sampai robot Skibiri Toilet Kelengar Pembidah Semoga Dia kapok dah Hahaha Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa kalian Like Kameran Subscribe Karena subscribe Itu gratis 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 Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax